Berceritalah padaku James sudah memakai piyama Menggosok gigi Mengambil boneka beruangnya Dari dasar tangga Dan naik ke pangkuan ibunya Berceritalah padaku Kata James Cerita, kata ibunya Hmm, ceritanya begini Pada suatu hari Ada seekor tikus kecil Yang tinggal di antara akar Sebatang pohon ektua Dia mencoba untuk tidur Tapi Udaranya dingin sekali Maka Dia pun mengumpulkan jerami Dedaunan Dan beberapa helai bulu Lalu membuat sarang untuk dirinya Sarangnya sangat hangat Dan nyaman Sehingga dia langsung jatuh tertidur Pada suatu hari Ada seekor singa Yang hidup di hutan Dia mencoba untuk tidur Tapi Suasana begitu bising Maka Dia pun mengaum keras-keras Aum Sejenak Sejenak Suasana menjadi tenang Dan singa itu berbaring di guanya Suara-suara itu muncul lagi Tapi si singa sudah tertidur lelap Pada suatu hari Ada seekor kura-kura Yang tinggal di padang gurun Dia mencoba untuk tidur Tapi udaranya panas sekali Dia pun mulai menggali lubang Menggali Dan menggali Dan menggali Dia membuat kamar tidur kecil sendiri Di bawah tanah untuknya Kamar tidur kecil itu Sangat sejuk dan aman Sehingga si kura-kura pun Langsung jatuh tertidur Pada suatu hari Ada seekor burung hantu Pada pagi hari Di saat hewan lain terbangun Dia bersiap untuk tidur Dia terbang menuju bagian pohon yang paling gelap Lalu berdiri di atas sebuah dahan Dia terlihat seperti batang pohon Sehingga tidak ada yang menyadari kehadirannya Dia pun segera tertidur Dan pada suatu hari Kata ibu James Ada seorang anak laki-laki Tapi James sudah tertidur Ibu menggendong James dengan hati-hati Lalu meletakkannya di atas tempat tidur Selamat tidur sayang Kata ibu James Mimpi indah ya Tamat